Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya kembali membagikan sebuah partai yang sangat menarik dari Sang Maestro Catur Capablanca saat berhadapan dengan Rudolf Braubit Cech Pada Turnamen Manhattan tahun 1909 Mari kita langsung saja menuju ke partainya yang diwarnai dengan taktik-taktik dan kombinasi catur tingkat tinggi Di sini Rudolf Braubit memulai permainan dengan bidat maju E4 Kapal Bangka E5 Rudolf F4 Ini adalah pertahanan Gambit Raja yang sangat tajam Hitam bidak pukul bidak Putih gudah F3 Kapal Bangka bidak G5 Putih gajah C4 Hitam bidak G7 Putih bidak H4 Hitam bidak H6 Putih gajah bidak D4 Kapal Bangka Kuda C6 Putih bidak B6 Putih bidak C3 Putih bidak C3 Hitam bidak D6 Untuk membuka gajah di C8 Putih rokade pengamanan Raja Hitam mentri E7 Putih mentri B3 Mulai melakukan tekanan di sayap mentri hitam sekaligus mengintip sayap Raja Hitam Di sini sebenarnya langkah yang juga patut dipertimbangkan Tentu kuda F6 Bidak pukul bidak Bidak pukul bidak Kuda pukul bidak Kuda H5 Kuda pukul bidak Mengancam benteng Kuda pukul bidak D4 Mengancam mentri Mentri D1 Benteng H7 Gajah pukul bidak Kuda pukul gajah Benteng pukul kuda Kuda E6 Dan posisi hitam Lebih baik Sekarang kita lanjut langkah partai Di sini Kapab langkah lebih memilih mengorbankan bidak-bidak sayap rajanya Untuk membuka Lajur bendengnya Di sini kapab langkah memainkan Kuda 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 D8 Di sini tentu saja putih menerima pengorbanan bidak kapab langkah yang belum jelas maksudnya Maka di sini putih Bidak pukul bidak Hitam Bidak pukul bidak Putih mentri B5 Skak Kapab langkah Gajah tutup D7 Mengancam mentri Mentri Pukul bidak G5 Hitam Gajah F6 Mengancam mentri Mentri Pukul bidak F4 Nah Inilah yang Sengaja diciptakan oleh kapab langkah Memberikan semua bidak-bidak sayap rajanya Demi membuka Lajur-lajur di sayap rajanya Di sini kapab langkah melanjutkan Kuda E6 Mengancam mentri Jelas di sini putih Gajah Pukul kuda Karena dia sudah unggul Satu bidak Kapab langkah Gajah Pukul kajah Putih Bidak E5 Melakukan tekanan Di pusat papan Kapab langkah Bidak Pukul bidak Putih Kuda Pukul bidak Di sini kapab langkah Rukade panjang Putih Kuda A3 A3 Mengarahkan sirang ke sayap mentri Hitam Karena hitam sudah Rukade panjang Kapab langkah Benteng A4 Mengancam mentri Putih Mentri G3 Sebenarnya Sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk putih Menteri F2 Bidak pukul kuda Bidak pukul kajah Bidak pukul kajah Bidak B6 Menteri G3 Ancaman pukul kajah Ancaman kajah Ancaman kajah G5 Dan posisi masih tetap Beimbang Kita lanjut ke langkah partai Di sini putih Menteri G3 Gajah pukul kuda Menteri pukul kajah Benteng D5 Mengancam Menteri Mentri G7 Sambil mengancam kuda Kapab langkah Benteng G4 Mengancam mentri Mentri H7 Di sini kapab langkah Kuda F6 Mengancam Mengancam Mentri Putih Mentri H8 Skat Sekaligus Mengancam kuda Di F6 Di sini tentu saja Secara umum Kuda Akan menutup Ke E8 Jelas Tujuannya Raja terlindung Dan kuda Tidak gratis Tetapi di sini Kapab langkah Lebih memilih Mengorbankan kuda Inilah yang Dinamakan Langkah yang Benar-benar Beli Dan di sini Terlihat Kejeniusan Dari kapab langkah Dia memainkan Benteng D8 Mengancam mentri Dan Mengorbankan Kudanya Di F6 Ya di sini Jelas saja Bukti tentu Akan menerima Korban gratis Di F6 Menteri Pukul kuda F6 Dan Kapab langkah Sudah kehilangan Satu kuda Tapi Dia tidak Peduli Dan Sekarang Yang lebih Brilian Lagi Dia Mengorbankan Menteri Di sini Kapab langkah Benteng G8 Dan Menterinya Di E7 Juga Dikorbankan Tapi Di sini Putih Tidak Berani Menerima Korban Menteri Dia Lebih Memilih Benteng Ke F2 Sahabat Jatur Bagaimana Seandainya Pada Posisi Ini Putih Memukul Korban Menteri Kapab langkah Di Sini Misalkan Putih Menteri Pukul Menteri Maka tentu saja Kapab langkah Sudah menyiapkan Langkah Benteng Pukul Bidak G2 Skab Raja Terpaksa Ke H1 Gajah D5 Dan Apapun Balasan Dari Putih Mat Tidak Bisa Dilindungi Lagi Itu sebabnya Tadi Putih Tidak Berani Menerima Korban Menteri Dari Kapab langkah Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Putih Benteng F2 Dan Kapab langkah Melanjutkan Rencananya Benteng Pukul Pukul Bidak Skab Disini Tentus Bila terjadi Pertukaran Maka Menteri F6 Sudah jelas Gratis Maka Disini Putih Dari Dari Memilih Raja KF 1 Dan Kapab langkah Kembali Mengorbankan Buahnya Gajah C4 Skab Putih Memang Terpaksa Menerima Korban Kapab langkah Kuda Pukul Gajah Dan Disini Kapab langkah Menutup Dengan Skak Umat Indah Benteng G1 Skak Umat Sahabat Jatur Itulah Sebuah Partai Yang Sangat Menarik Dengan Kombinasi Tingkat Tinggi Dari Kapab langkah Seperti Biasa Saya Berharap Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Pencipta Jatur Semua Sekarang Kita Masuk Sesi Pazel Tema Pazel Kita Kali Ini Blokade Atau Menghalangi Jalan Silahkan Cari Langkah Terbaik Hitam Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Benar Saya Akan Mengetahuinya Agar Sahabat Jatur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Jatur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buar Anda Sudah Menonton Sampai Jumpa